Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Reza dan Habib Jafar kembali lagi Bip, hawa-hawa lobaran ya? Iya Baju Baju Hatinya? Baru Baru lagi Kok gak yakin ya? Jadi utamanya itu hati, pikiran, perkataan, kelakuan baru menjadi lebih baik Wah, jadi jangan cuma baju baru aja ya Bip Iya, tapi jangan juga gak pake baju baru Karena pake baju baru saat lebaran itu sunnah Nabi Muhammad Oh gitu Kalau gak ada baju baru, Nabi mencuci bajunya agar bersih lagi Tapi yang betul-betul bersih gitu Terus dirapikan pake minyak wangi, pokoknya bergembira Oh oke, ini sama bergembiranya sama kita juga karena kita udah menjelang ke hari lebaran Yang tinggal sebentar lagi, kita dari awal puasa, ngobrol-ngobrol, gak kerasa sekarang udah di akhir pulang ramadhan Kita bergembira karena udah mau ketemu lebaran Betul Dan insya Allah puasa dan ibadah ramadhan kita diterima Tapi kita sedih karena harus terpisah Iya Dengan teman-teman Danai Insya Allah katanya tahun depan adalah Amin Terima kasih teman-teman atas dukunganmu Tapi kita mau ingetin beberapa hal nih Buat teman-teman dimanapun kamu berada gitu ya Karena kan sekarang semua transaksi itu bisa melakukan dengan dana kan Contohnya kalau kita pengen sedekah, kita bisa bayarnya pake dana Nah, yang paling mantep lagi nih Kan di akhir-akhir bulan puasa, bulan ramadhan kita harus membayar zakat Benar Zakatnya bisa didana Tapi kembali lagi nih Beb, berhubung sekarang kita udah sampai di akhir bulan ramadhan nih beberapa hari terakhir Tentunya kita semua sedang bersiap-siap untuk idul fitri Setelah lamadhan kamu mati Enggak dong coy, amin-amin Enggak maksudnya kan udah mau masuk ke hari raya idul fitri Oh iya Hari terakhir di bulan tersebut Iya kan Ya mudah-mudahan panjang umur doi nih Amin Berkah umur juga Amin Mudah-mudahan teman dana juga nih Nah tapi pertanyaannya gini Beb Apa sih yang harus kita siapkan menjelang idul fitri? Yang paling utama yang harus kita siapkan adalah hati Untuk meminta maaf dengan penuh ketulusan dan memaafkan dengan penuh keluasan Oke Jadi harus hatinya luas untuk memaafkan siapa saja yang minta maaf Dan penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk meminta maaf kepada siapa saja Oke Jadi itu yang paling utama harus disiapkan karena minta maaf dan memberi maaf itu adalah perkara yang mudah dirisan tapi tidak mudah di pikiran dan hati Iya kan Bibir bisa ngomong tapi hati bisa jadi berkata lain Betul dan yang harus disiapkan adalah minta maaf ke orang-orang di tempat kita merantau Jangan bikin salahnya di Jakarta minta maafnya di kampung Iya kan Minta maaf juga sama yang dibikinin salah yang di Jakarta Watshap bro minta maaf bro Maaf kalau ada salah tapi kalau bisa berikutnya nanti kita kerja bareng lagi ya Jadi itu Dan juga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi Oke jadi itu dulu diperbaiki juga ya Jangan fokus untuk cari barang baru, baju baru walaupun itu juga penting Betul Yang utama itu saling memaafkan karena ada keberkahan tersendiri kalau memaafkan dan minta maaf di saat lebaran Oh iya Karena kita pertama minta maaf dan memberi maafnya berjamaah Iya bener Enak tuh kan gak malu Karena beratnya minta maaf itu kan gengsi Iya Dan juga keberkahan lainnya kita gak harus nyebutin salahnya kita apa Iya Kalau di hari lain kan, bro minta maaf ya Kenapa emang? Emang kenapa? Iya Kalau di hari lain kan, minta maaf ya gak nanya kenapa? Iya sama-sama gue juga minta maaf Iya Kalau di hari lain, bro minta maaf ya Kenapa? Enggak kemarin gue gini-gini Wah parah lo gak? Tutup Enggak jadi tengkang Enggak ada apa-apa kan Nah itu keberkahan minta maaf dan memberi maaf di saat lebaran Tuh jadi dimanfaatkan baik-baik apalagi sekarang masih ada waktu-waktunya sebelum menuju ke hari raya idul fitri Betul Satu lagi juga nih Beb, tadi udah sempat disinggung dikit adalah soal zakat Zakat fitrah Betul Nah, kalau misalnya kita boleh tanya sedikit nih Beb Sebenarnya Enggak boleh Baik, walaikumussalam Enggak boleh dong Ini pertanyaannya Beb, kira-kira waktu terbaik untuk kita membayar zakat fitrah itu kapan Beb? Nah, waktu terbaik merujuk kepada hadis Nabi Riwet Ibnu Abbas Yaitu yang terbaik adalah sebelum solat idul fitri setelah buka puasa terakhir di bulan amatan Oke Jadi setelah buka puasa sampai sebelum solat idul fitri Itu waktu terbaiknya yang disebut sunnahnya Oke Bolehnya atau mubahnya itu sejak hari pertama ramadhan itu udah boleh dibayarkan Zakat fitrah Nah, yang kemudian makrut setelah solat id sampai maghrib di hari lebaran itu Hari pertama lebaran Karena perpindahan waktu kalau dalam penanggalan islam atau kalender hijriyah Itu adalah di waktu maghrib bukan jam 12 malam Nah, waktu yang kemudian haram adalah setelah melewati maghrib Nah, makanya jangan sampai lupa tuh Benar, benar, benar Sibuk ini dan itu lupa bayar zakat fitrah Lah kan kalau misalnya gampang bisa bayarnya di dana Nah, itu kan Gampangnya kan gitu kan Karena kadang, ini gue cerita ya Kadang itu ketika kita udah sibuk ini dan itu Ketika mau nganterin beras saat zakat fitrah Itu pertama lupa Dua, kadang ngerasa gak punya waktu Tiga, kadang kita nganter orangnya yang mau menerima itu gak ada Atau kita bingung mau dikasih ke siapa Iya, benar, benar Nah, jadi kalau mau bayar melalui online, melalui dana Jadi lebih mudah kan, gak ada alasan lagi Wah, saya susah kemarin gak sempat beli berasnya Gak sempat bayar Kok jadi nagih hutang ya? Yang penting nanti kemudian melalui lembaga yang ngerti kepada agama dan kompeten Untuk diserahkan kepada orang-orang yang tepat Oke Beb, sekarang adalah waktunya kita baca komen lagi Menjelang lebaran masih banyak Masih ada yang komen, terima kasih banyak teman dana Nih, salah satunya nih coba ya Oh, ada yang nanya gini nih Beb, kalau mau minta maaf Mendingan sekarang atau nunggu lebaran? Gedean mana pahalanya? Ya, kalau mau minta maaf itu mendingan sesegera mungkin Kalau itu kita salah, langsung kita minta maaf Karena kalau nunggu lebaran, belum tentu Kita sampai umurnya kan Kadang mati dulu sebelum lebaran Beb, ah ya Allah Ya kan, kita harus punya kesadaran gitu kan Bahwa gak ada yang menjamin bahwa satu detik kemudian itu milik lu Itu milik Tuhan Bisa jadi diberikan ke lu, bisa jadi udah gak ada waktu lu Karena itu sesegera mungkin Oke, jadi dipercepat meminta maafnya Betul, tapi ketika lebaran, jangan sampai lolos Wah, ketika lebaran itu momen yang penuh keberkahan untuk kita minta maaf Jadi jangan sampai lolos Ketika lebaran, mau kita inget atau gak inget salah kita Pokoknya saling memaafkan dan meminta maaf Jadi kalau misalnya contohnya sebelum Ramadan tuh Kan ada yang 7-0-7-0, debat-debat, minta maafnya langsung gitu Selesai Benar Antara merah dan lain-lain Ini selesaikan Selesaikan dengan baik-baik Apalagi momennya pas adalah idul fitri Waktunya kita untuk sama-sama saling memaafkan Benar, idul fitri itu pas Pas juga nih, ini adalah kesempatan terakhir kita Untuk Ramadan tahun ini, Wip Untuk bisa ngobrol-ngobrol barengan sama teman Dana Mudah-mudahan sih tahun depan lagi aminnya mana Amin Dan juga, gini Tugas kita itu adalah minta maaf Dimaafkan, apa enggak itu urusan dia dengan Allah Dan ketika diminta maaf Tugas kita adalah memberi maaf Karena Allah maha pemaaf Dan kita juga punya salah Sok-soan enggak mau ngasih maaf Kita juga punya salah Dan dengan kita saling memaafkan Itu selesai urusan kita Kembali seperti bayi yang baru lahir Kenapa? Karena minta maaf ke Allah udah selesai di bulan Ramadan Kemudian minta maaf ke sesama manusia juga udah selesai Saat lebaran jadi udah enggak punya dosa Dari nol Nol-nol Bukan lagi tujuh nol Betul Sakit hati, dendam, dan lain sebagainya Oke kalau gitu teman Dana kita mau ngucapin terima kasih sekali lagi Buat yang dari awal bulan Ramadan udah ngikutin kita live Ngobrol-ngobrol barengan sama Habib Jafar Habib Jafar sih juga minta maaf ya Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan, kehilafan Kita juga minta maaf ke teman-teman Dana di luar sana Mudah-mudahan lebarannya makin mantep lagi Dan mudah-mudahan enggak cuma selesai di bulan Ramadan Mudah-mudahan bertingkat terus ke bulan-bulan berikutnya Dan mudah-mudahan sebelum pulang kampung saat lebaran Kalian sudah ketemu dengan jodohnya Agar tidak diteror dengan pertanyaan Kapan nih nikah? Ayo Amin 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 Sebaik-baiknya orang tua atau orang yang sudah nikah Enggak nanya kapan nikah ke orang lain Karena lu enggak tahu kondisi dia Tuh Nanya yang lain bahasa-bahasinya ya Jawabannya gimana kalau tanya kayak gitu? Kapan nikah? Iya Jangan Dark dong Jawabannya sudah Ya doain aja Amin Udah Jadi bahasa-bahasinya itu yang lain Kalau pengen tahu jawabannya Tunggu di Ramadan tahun depan Itu biar lebih continue, babe Kalau saya dari Ramadan tahun lalu Dari Ramadan tahun lalu Oke deh kalau gitu Waktunya gue Reza Akadri pamit undur diri Bener Dan saya Husein Jafar Rahadar Dan kita sekali lagi memucapkan Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan bati Dan sebelum kita closing Ada satu pertanyaan Apa? Sedana apa lo? Kalau gue ya? Iya Saking dananya gue Sampai untuk membayar kesalahan Gue pakai dana Saking dananya gue Sampai gue membayar omongan-omongan orang pakai dana Dimebak langsung Langsung siap ya Dimebak langsung siap ya Dimebak langsung siap ya Dimebak langsung siap ya Dimebak langsung siap ya Oke kalau gitu Selamat lebaran Selamat lebaran Mohon maaf lahir dan bati Dan semoga selalu bahagia Penuh kemerkahan Dan penuh dengan ketaatan Dan kemanfaatan bagi orang lain Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton